Khilafah Sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini? Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Sudah ada hubungan, relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Terima kasih telah menonton! Senin, 12 Robiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia dirundung-mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah SAW wafat. Pada saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, Para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulullah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jazad Rasulullah SAW yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi, merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu, Sayyidina Umar juga mengatakan, La islam illa bil jama'ah, wala jama'atun illa bil imaroh, wala imarotan illa bittu'ah. Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami Allah, Abu Bakar. Islam ini dia akan kuat kecuali dengan adanya jama'ah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu, kecuali dengan adanya imaroh, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imaroh, kecuali dengan adanya ketahankan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah, Kalian harus pegang tukuh sunnahku. Dan sunnah para khalifah, Kemudian Nabi mengatakan, Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram. Dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh, Para khulafah Rasidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah, Khilafah itu. Sistem khilafah itu. Maka, Di Saqifah Bani Sa'idah, Bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamia. Negara khilafah, Di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab, Uthman bin Afan, Dan Ali bin Abdul Balib, Cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia, Dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut, Merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamia, Da'wah, Dan Jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi Tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama khilafah Islamia. Jauh di sebelah timur, Terbentang sahamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, Mata air mengalir dengan begitu berasnya, Disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya, Baik di bawah maupun di atas tanah, Baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudera, Amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, Menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, Tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, Belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, Sementara, Kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, Tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, Tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Bu Yuhamka, Di dalam buku beliau dari Perbendaharan Lama, Termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, Yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, Itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Bu Yuhamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan Kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafa Ur-Rashidin, Yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, Perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudera Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tang Xiu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di Cina mencatat, Telah datang serombongan utusan khilafah kehadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi. Di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Uthman bin Affan, Hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafa Ur-Rashidin melalui jalur laut, Tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sri Buza, Pelafalan mereka untuk menyebut Kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya. Fakta bahwa Kerajaan Maharaja Idra Farman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah mengirim surat dua kali yang isi suratnya itu dari Raja dengan Seribu Gajah dan sebagainya yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafah dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat logis ketika itu super power dunia adalah khilafah. Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indra Warman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damascus, ibu kota khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, Min Malik Al-Amlaq al-ladhi huwa ibn al-fi malik wal-ladhi tahtahu bintu al-fi malik wal-ladhi fi marudatihi al-fu filin wal-ladhi lahu nahroni yumbitani al-auda wal-allauha wal-jawza wal-kafura al-ladhi yujadu riuhuhu ala masirati ithna asharu milan ila maliki al-arab al-ladhi la yushriku billahi shay'an amma ba'du fa inni qada ba'athu ilayka bihadiyatin wa mahiya bihadiyatin walakinna ha tahiyyatun wa ahbabtu an taba'atha ilayya rajulan yu'allimunni l-islama wa yu'akifuni ala hududihi wassalam Maka, di bawah kepemimpinan sang khalifah Umar bin Abdul Aziz khilafah menyebarkan rahmatan lil'alamin ke segala penjuru dunia termasuk Nusantara Seperti sekarang Amerika atau Eropa ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budayaan dan sebagainya Saat itu penguasa dunia atau super power adalah dunia Islam institusi politiknya khilafah Maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara Tahun 1258 Dari arah timur datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan Tubuh mereka besar-besar bakraksasa berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara China Khalifah Al-Mustaksim itu dibunuh oleh Hulegu Khan pemimpin tentara Mongol Kemudian pasca penaklukan Baghdad itu Baghdad menjadi kota kosong Penduduknya dibantai, kholifah dibunuh Kotanya dibakar, perpustaknya dihancurkan Wah pokoknya kacau sekali lah Nah tapi ternyata Banyak keluarga Abasiyah Dinasti Bani Abasiyah Yang dia itu selamat Dari pembantaian orang-orang Mongol Dan mereka itu akhirnya berdiaspora Mengungsi Ada yang berdiaspora Ada yang mengungsi ke Hijaz Ada yang mengungsi ke daerah Nejad Ada yang mengungsi ke daerah Mesir Ada satu keturunan Abasiyah Bani Abasiyah Yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh Dimana Aceh itu dulu Negara yang berkuasai disana adalah Samudera Pasai Terdapat tiga orang Bani Abasiyah Yang diketahui dimakamkan di Aceh Yakni yang pertama Saudrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi Keturunan Khalifah Al-Mustaw Sirbilah Kedua Istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'abbam Dan ketiga Anaknya Saudrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama Yang paling monumental Yang paling besar disini Kita lihat ada adalah seorang Tokoh Yang memiliki predikat Al-Sadrul Al-Kabir Ataupun pengawal para pembesar Yang Derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Yang mana genetika beliau Yang Daripada Al-Mansur ini sendiri Yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini Adalah seorang khalifah Dari Bani Abbas Bani Abbas ini Yang terkubur di Aceh Aceh Ya loksumawai ini Ayahnya ini Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Dan Ibn Abdul Qadir bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir bin Buddha membayat khalifah Abasyah yang ada di Mesir. Sementara Sultan-Sultan di India, Kesultanan Islam di India, itu punya hubungan erat dengan Samudera Pasai. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasannya Samudera Pasai itu juga berbayat kepada khalifah Abasyah. Samudera Pasai pada masa itu berbayat kepada dinasti sebelum Uthmaniyah berkuasa. Yaitu, kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi Samudera Pasai itu berbayat langsung kepada dinasti Abasyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikul Zahir bin Malikul Salih penguasa Pasai di masa Saudrul Agabir Abdullah Al-Abasyihidup menyatakan bayatnya kepada khalifah Al-Mutawakil Al-Allah di Cairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya Sultan Muhammad bin Tuhluk di Delhi diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali dan penguasa dari dinasti Uthmaniyah di Turki Sultan Bayazid pertama. Seluruh Sultan di dunia Islam menyatakan bayatnya kepada khilafah Abasyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk pusat khilafah Abasyah kini berpindah ke Cairo, Mesir dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh panjuru alam. Dengan Samudera Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbayat kepada khalifah Samudera Pasai mengembang tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar dibantu oleh putra Saudrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi yakni Yusuf bin Abdullah yang dipujuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustang Sirbillah banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Ra'ubabdar Ra'ubabdar itu berasal dari dua kata Ra dan Ubabdar yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas maknanya. Sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut bahawa Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah masa salah satu masa kegemilangan Samudera Pasai yang mana kita ketahui setelah tersebut masa tersebut yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini yang jumlahnya sampai sebelas orang Sultan bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau itu masa Zainal Abidin Ra'ubabdar terutama penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra'ubabdar bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara ia membuka banyak sekali wilayah seperti Malacca misalnya dimana disanalah Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malacca Kesultanan Samudera Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu Kerajaan Majapahit Gresik Jawa Timur di kota yang hanya berjarak 60 km dari Terobulan ibu kota Kerajaan Majapahit terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudera Pasai terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin Waluzar fondasi para Sultan dan Wazir dimana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudera Pasai sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Waddin penerang negara dan agama adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan khilafah Abasyah kepada pejabat-pejabat penting Daulah sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwakan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit banyak orang-orang dari Kesultanan ini Kesultanan Samudera Pasai yang diberikan langsung ke Kolifah itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara misalkan kalau kita perhatikan makam tertua salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik siapa orangnya pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa dengan makam-makam yang ada di Pasai begitu nah ini merupakan bukti bahwasannya Sundan Gresik itu pernah ada di Pasai dan dia itu tidak tahu sendiri lah bahwasannya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sundan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo bersama kakek paman keponakan cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudera Pasai kesultanan yang berbaikat kepada khilafah Abasyah dakwah mereka terus berkembang perlahan namun pasti dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Hussein bin Abi Talib yang terus turun-temurun kepada Muhammad sahib Marbab turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Sheikh Maulana Jumadil Kubra yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya bertolak dari Gresik dakwah para Wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku Ternate Makassar Kalimantan dan sebagainya selain kalangan rakyat banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain seperti para adipati Majapahit di Palembang Cirebon Semarang Pekalongan Jipang sampai Mataram tak tanggung-tanggung di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri Pangeran Jimbun alias Raden Patah yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina ketika dewasa Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya kemudian di tahun 1478 Brawijaya kelima digulingkan oleh pesaingnya dari kediri Girindra Wardana Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara kaum muslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di Tanah Jawa Kesultanan Demak pada tahun 1482 digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdur Rahman Pandembahan Palembang Saidin Panatogomo atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di Tanah Jawa bertambah lakuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudera Pasai di Sumatera Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya Kesultanan Brunei di Borneo Kesultanan Sulu di Filipina Begitu pula Sultan pertama di Ternate Sultan Zainal Abidin yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunangiri Dalam rentang abad yang bersamaan kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diirigi dengan penaklukan Konstantinopel ibu kota Romawi Timur oleh salah seorang Sultan dari Bani Uthmania Muhammad Al-Fatih Penaklukan Konstantinopel segaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih Sang Sultan Rom merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Sungguh Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya dengan dikdayanya kuasa Islam di tanah Rom menjadikan para penguasa Uthmania mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara Namun demikian dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rom sampai ke Nusantara penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam Andalusia berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan dimana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Teyfas atau Mulukut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai 1492 kekuasaan Islam terakhir di Andalusia Granada berhasil ditaklukan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol Fernando Daragorn dan Isabella de Castilla penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih entah karena diusir dimurtadkan atau dibunuh selain Reconquista kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya yakni dengan mencari jalur rempah di samudera Hindia yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa program mereka untuk mencari rempah di samudera Hindia mereka sebut sebagai Estaruda India kita sering dengar dengan istilah 3G glory gospel dan gold jadi ya mereka ingin ekspansi mereka ingin menyebarkan misi agama mereka mereka juga ingin mencari gold goldnya sini adalah justru adalah rempah begitu kan begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas paus alexander ke enam pemimpin kaum kristen saat itu begitu mendukung hasrat portugis dan spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan kristen maka berangkatlah gelombang penjelajah portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia islam di samudera Hindia di bawah pimpinan alfonso de albuquerque armada portugis berhasil menaklukkan goa di india pada tahun 1510 dan setahun kemudian berhasil sampai ke malaka merebut pelabuhan strategis itu dari sultan mahmudsyah yang memerintah tempat tersebut dari aceh ini dimana surat aceh ini itu selain memberikan bayat dia itu juga meminta pertolongan kepada khalifah amirul mu'minin sebagai pelindung dunia islam global agar mengirim sejumlah persenjataan ya kapal perang ahli-ahli militer ya ke mana ke aceh untuk menghadapi portugis yang saat itu sedang menguasai selat malaka begitu nah akhirnya apa bahkan sultan selim kedua itu menyebutkan ya aceh itu sebagai wilayat di aceh ya wilayat itu asal katanya dari bahasa arab wilayah wilayah itu kalau dalam istilah tata negara islam ya merupakan provinsi gitu jadi disini ya sultan selim kedua khalifah usmani ini menyebut aceh itu sebagai provinsi wilayat di aceh atau dalam apa arsip yang lain disebut wilayat ul hind ya kemudian kalau dari segi kerjasama militer itu ditandai dengan pemiriman artileri perang yang cukup luar biasa yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster dalam meriam penghancur dan kemudian tim ahli-tim ahli pembuat meriam yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam tapi ya kodarullah ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman ya pasukan-pasukan yang seyogyaknya dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman ya walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana tapi saat kala pemberontakan itu selesai apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut lanjut ya tetap berlanjut nah akhirnya sejarah mencatat bahwasannya ada dua kapal galeon ya dua kapal perang besar yang dimana isinya merupakan perwira-perwira ahli militer dari Usmania dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Al-Kohar ya nah dan ini ya menurut Profesor Menurut Profesor Amirul Hadi ya jumlahnya 400 ya jeniseris tentara elit Usmania dikirim ke Aceh Selama masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537 1564 dan 1568 pada serangan yang ketiga di tahun 1568 armada raksasa berkekuatan 15.000 Rozi Aceh 400 jeniseris dari khilafah Uthmania dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmania berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kohar Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh Walau demikian Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis begitu pula ada beberapa janis saris Uthmania yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini Bandar Aceh Dursalam itu Gampung Bitai itu tempat para tentara-tentara Turki Syahid kemudian dimakamkan di Bitai Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uang banyak sekali dirham-dirham Turki Usmani kita temukan di sini ini adalah Gampung Pandey sebuah rawakumuh yang terletak di tepi pantai Kuteraja Bandar Aceh semenjak tahun 2006 tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau ipal oleh Pemdas Tempat namun siapa sangka di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini di tahun 2013 lalu telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping diner dan dirham yang dicetak oleh Hilafah Uthmaniyah dan Kesultanan Aceh dari Sultan Suleiman Al-Kanuni kita temukan di sini kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini Gampung Pandey yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh dimana disanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri dan beginilah nasibnya sekarang terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya walau demikian kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita mereka akan terus mengingat bahwa orang tua orang tua kita dahulu para penguasa kita yang soleh dulu pernah menyatakan bayatnya kepada Amirul Mu'minin khalifahnya umat Rasulullah SAW inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni dialah Al-Ghazi sang petarung di jalan Tuhan semesta alam penentang kaum kafir dan musyrikin pecinta kaum fakir dan miskin Sultan Ala'uddin Riayat Syah naungan Allah di muka bumi Putra Sultan Ali Mu'Ghayat Syah semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusarannya dan menjadikan surga tempat kediamannya seiring angin katulistiwa yang terus merayu gelora Islam juga terus melaju dari Aceh Jawa dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jaziratul Muluk kepulauan raja-raja di Maluku yang juga dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya namun semenjak Zainal Abidin penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam tatkala Portugis menaklukkan Malaga sang jenderal Portugis Alfonso Dalbequerque mengirim tiga kapal di bawah pimpinan Francisco de Serau mereka berhasil mencapai Maluku kemudian berbasis di pulau Ambon Banda dan Seram Saat itu para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis namun seiring waktu berjalan kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim tatkala salah seorang penguasa Ternate Sultan Hairun Jamil mulai menggugat kelakuan lalim Portugis Sultan Hairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku Diego Lopez de Meskita pada Februari 1570 pasca tragedi tersebut tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Shah bin Hairun seorang Sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku Dengan Hasil Hasil buah tangan Janisaris Usmaniyah Sultan yaitu ahli ahli pesenjataan Pasukan pasukan pesenjataan itu dibuat diproduksi oleh orang-orang Usmaniyah ini dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku pasukan Sultan Babullah untuk membuat senjata 20 orang Usmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan khilafah Usmaniyah yang dikirim Khalifah Selim ke-2 kepada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar di Aceh Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka 20 Janiseris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun dari tahun 1570 sampai tahun 1575 Akibat pengepungan tersebut kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan sampai-sampai mereka memakan anjing tikus sampai cicak demi bertahan hidup hingga akhirnya pada 27 Desember 1575 Portugis mengibarkan bendera putih mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperih Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi darul Islam Raja Makassar Karaeng Bonto Langkasa berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi darul Islam begitu pula dengan Luwuk Banggai Mindanao Musa Tenggara Aru Halmahera Jailolo Bacan hingga Papua semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau dengan prestasi yang demikian luar biasa tentu Babullah tidak berdiri sendiri ada ikatan solidaritas dengan Sultan Sultan Aceh Jawa sampai Filipina ikatan sebagai satu umat ikatan dengan satu akidah akidah Islam ikatan dengan satu semangat semangat jihad dan ikatan dengan satu kepemimpinan karena seluruh Sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Uthmaniyah selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton